. Satuan Reskrim Polres Karawang menggandeng psikolog untuk mendampingi gadis di bawah umur yang menjadi korban tindak asusila penagih utang Ban Emok. Pelakunya yakni Da, usia 22 tahun, warga Tasik Malaya. Tommy mengatakan, kejadian pencabulan terjadi saat Da menagih utang ke rumah orang tua korban. Saat itu, hanya ada korban di rumah, Tommy menjelaskan. Beberapa minggu kemudian, Da mengulangi perbuatannya, artinya Da mencabuli korban sebanyak dua kali. Namun yang kedua ketahuan, ketika itu, keluarga korban melihat rumah saudaranya itu sepi lalu masuk ke dalam rumah dan memergoki pelaku sedang berada di dalam kamar. Pelaku pun panik dan gemetar sambil pamit. Korban kemudian mengadu kepada saudaranya tersebut, esok harinya pelaku yang datang kembali buat menagih, langsung digiring ke Mapolres Karawang. Da dijerat pasal 81 dan 82 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, ancaman hukumannya maksimal 20 tahun penjara dengan denda paling. Banyak 5 miliar rupiah. Kami jelaskan terkait dengan kronologis peristiwa percaburan yang terjadi di daerah Tel Jampai Timur. Pada saat itu, pelaku ini akan melakukan penagihan kepada orang tua korban terkait dengan penagihan uang. Kemudian pada saat pelaku datang ke rumahnya, ternyata di dalam rumah itu tidak ada siapa-siapa, hanya terdapat anak korban. Seketika pada saat itu juga pelaku ini menghambil korban, masuk dengan beberapa obrolan dan ada sedikit beberapa ancaman terkait dengan peristiwa tersebut, akhirnya pelaku ini melakukan pencabulan terhadap korban. Kalau pelaku sendiri dan saat ini gimana sih? Sudah ditahan atau gimana? Untuk pelaku saat ini sudah dilakukan penahanan, untuk pasal yang kita kenakan adalah pasal 81 dan 82, ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Pelaku ini warga mana? Pelaku ini warga Indramayu. Kalau korban kondisinya gimana dan kabarnya anak istimewa ya? Terkait dengan kondisi korban saat ini sedang dilakukan pendampingan terhadap beberapa instasi dan psikologis yang kami datangkan untuk mendampingi korban supaya trauma yang dihadapi oleh korban ini secepat-cepat. Sudah berapa kali pelaku mencabuli? Jadi ketangan saksi dan korban beserta pelaku, dua kali sudah melakukan perubatan. Jadi menunggu kesempatan pasal rumah tersebut-sebut? Ya, menunggu kesempatan sepi, langsung pada saat itu juga langsung dilakukan pistola pincang budak. Ada korban lain nggak? Korban melaporkan ke orang tuanya? Ya, korban melaporkan ke orang tuanya, kemudian untuk korban yang lain masih dalam penyelidikan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!